What's up men gue Arief, balik lagi di channel Riving dan hari ini waktunya gue untuk nge-review oleh samping Repsol Smarter 2T ya temen-temen ya setelah sekian lama gue juga menunggu kapan sih waktunya gue untuk nge-share hal ini ke kalian dan sekarang saatnya temen-temen gitu dan ada satu hal penting yang gue pelajarin ya dari nge-review Oli ini temen-temen bahwa walaupun gue pribadi gak ngebeli Oli ini ya gak ngebeli Oli Repsol ini tapi gue jadi punya bayangan gitu loh orang yang mengeluarkan duit banyak untuk beli satu Oli yang mahal ya terutama itu dia pasti berekspektasi banyak berekspektasi tinggi dan dapat hasil yang tinggi pula dan disitu apa ya ada rasa tuh puas nyaman bahkan ketika dia belum pegang Olinya gitu loh itu kalau kita beli Oli yang mahal ya beda dengan ketika lo beli Oli murah kebetulan dapat bagus itu kayak shock gitu loh wih wih enak nih Oli gitu beda dengan beli Oli mahal kemudian lo dapat memang berharap dapat sesuatu yang wah dari Oli itu temen-temen itu dari ketika lo ngebayangin aja lo ngumpulin duit banyak itu arti lo udah nyaman gitu loh terus lo pegang duit lo beli itu itu udah nyaman dari awal apalagi ketika lo pakai ternyata wih ya ini nih gue ngeluarin duit banyak untuk hal ini gitu loh itu satu yang paling gue rasain ketika memakai Oli ini walaupun gue nggak beli walaupun gue nggak beli nggak ngeluarin duit tapi gue bisa ngebayangin rasa puasnya temen-temen gitu oke lanjut ke pembahasan lebih dalam dan spesifikasinya kayak gini temen-temen harganya 130 ribuan isinya satu liter sertifikasinya jaso FD dan APTC material base-nya semi sintetik dan aromanya ini wangi temen-temen wanginya kayak minyak rambut cuma gue lupa namanya tapi kalau kalian nyium juga pasti tahu lah data sheetnya kayak gini gue sertakan di dalam video dan kalau dari data sheetnya Oli ini speknya mirip dengan mesran OB atau beberapa Oli yang harganya jauh di bawah 130 ribu ya men tapi apakah yang kita dapat bisa sebanding dengan apa yang kita bayarkan ayo kita bahas lebih lanjut nanti kalian nilai sendiri temen-temen seperti biasanya men gua pakai Oli ini dengan dua setelan yaitu setelan standar dan setelan basah dan dengan tiga kondisi pemakaian harian yaitu pemakaian santai yang kedua macet-macetan dan yang ketiga ngebut ngebut harian bukan ngebut ngebut di sirkuit ya temen-temen ya untuk setelan standar ada banyak banget hal positif yang gua rasain dari motor gua yang pertama gua akuin motor gua jadi enteng banget salah satu dari beberapa Oli samping yang tarikannya itu enteng banget kalau gua lebih suka kasih sebutan itu entengnya next level dibanding dengan beberapa Oli lain yang udah pernah gua review sebelumnya dua mesin gua udah enak bahkan saat mesinnya dingin ketiga mesin udah enteng hanya dengan setelan standar doang yang keempat asapnya bersih yang kelima tarikan bawah sampai atas lembut enteng banget enak banget pokoknya yang keenam nyalain mesin juga gampang banget yang ketujuh suara mesin juga andem delapan mesin juga gak gampang panas walaupun macet parah walaupun dipakai jalan jauh sekalipun nggak ada masalah sembilan napas motor gua jadi terasa panjang banget sepuluh mesin gua jadi responsif banget tapi tenaganya tetep lembut dan juga jinak dan untuk setelan basah sebenarnya nggak banyak perubahan yang gua rasain ya temen-temen ya ada perubahan cuma nggak banyak dan akan gua sebutkan yang pertama semakin lama durasi perjalanan semakin intens pemakaian semakin digeber maka mesin semakin enteng juga dan basi masih bisa ngimbangin kita temen-temen ini untuk pemakaian harian touring kalau buat balapan gua belum nyoba dan gua nggak nyaranin untuk balapan ya temen-temen ya yang kedua tenaga dari bawah sampai atas hampir nggak ada bedanya dengan setelan standar bedanya cuma ketika mesinnya panas aja temen-temen ketika mesin lebih sering digeber diajak di rpm tinggi nah itu baru terasa bedanya tarikannya enteng ketika mesinnya makin panas gitu doang temen-temen sisanya sama aja dengan setelan standar lanjut ke bagian kelebihan dan kekurangannya kita mulai dari minusnya dulu nih temen-temen yang pertama harganya mahal itu 130 ribuan untuk beberapa kalangan 130 ribuan itu mahal temen-temen yang kedua setelan standar dengan setelan basah itu nggak banyak bedanya yang ketiga setelan basah itu mulai terasa nikmatnya kalau durasi pemakaiannya lama dan mesinnya panas atau sering digeber itu baru enteng banget mesinnya kalau mesinnya dingin itu ya rasanya sama aja kayak pakai setelan standar yang keempat jambakannya kurang berasa tapi total performance memang udah enak banget tapi kalau dibandingin sama beberapa oli yang lain gua rasa masih kurang sedikit sedikit aja temen-temen yang kelima mungkin karena delivery powernya lembut jadi jambakan di rpm tinggi itu masih kurang greget menurut gua ada jambakannya tapi nggak bikin gua sampai kaget gitu temen-temen walaupun sebetulnya ya udah enteng banget gua rasa juga ya nggak perlu lah ngejabak-jabak banget karena udah enteng mesinnya 6 ketika udah jadi asap wanginya nggak begitu berasa bahkan hampir-hampir netral gua rasa jadi ya dikasih wangi sewangi apapun juga kalau dipakai nggak wangi ya ngapain ya kan dan kelebihannya yang pertama pakai setelan standar doang mesin udah enteng banget bahkan untuk keharian atau touring gua rasa udah lebih dari cukup pakai setelan standar dan untuk kebut-kebutan di jalan pun masih enak untuk segedar kebut-kebutan di jalan ya men ya ngejar motor-motor yang 150cc itu ya masih lebih dari cukup lah yang kedua secara keseluruhan mesin jadi enteng banget tenaga bawah lembut dan di atas juga enteng nurutlah pokoknya pokoknya atas bawah serba enteng banget ini yang gua sebut dengan entengnya next level ya begini rasanya kalau mau tahu ya di belilah coba cicipin sendiri temen-temen yang ketiga kalau mesin enteng itu ya ujung-ujungnya ya bensin jadi irit karena kita nggak perlu buka gas besar-besar yang keempat mesin makin panas mesin malah semakin enteng walaupun setelan olinya hanya standar doang yang kelima aroma mentahnya khas banget aroma mentahnya ya bukan asapnya gitu temen-temen kemudian masuk ke bagian perbandingan nah untuk sementara ini gua belum pernah nge-review oli yang punya harga setara dengan Repsol ini ya men jadi gua nggak mau berasumsi tentang sesuatu yang gua nggak tahu atau belum pernah punya catatannya jadi sesi perbandingannya gua lewatin dulu temen-temen mungkin kedepannya gua bikinin pembahasan tentang oli terbaik di semua kelas aja ya temen-temen ya sekalian kena semuanya kesimpulannya ini adalah salah satu oli yang gua kasih embel-embel entengnya next level karena memang beda banget sama oli biasa dan yang gue catat juga bedanya oli mahal dengan oli low budget itu untuk pemakaian harian semakin intense pemakaian atau semakin kita pakai mesin untuk dipaksa bekerja di RPM tinggi secara terus-penerus maka mesin semakin enteng juga gitu men bagi yang punya budget lebih dan penasaran atau memang suka dengan branding dari Repsolnya atau joki-joki yang memang punya budget lebih dan mau kasih yang terbaik untuk motor kesayangannya monggo men oli ini bisa jadi pilihan yang tepat karena oli ini memang enak banget dan bukan gimmick doang temen-temen speknya ya memang tinggi gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya men thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya